Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami gc3 modifit pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya ketika kita berkendara dengan sepeda motor yang kita mengalami mogok ya mogok di jalan Hai nah Hai apa saja yang perlu kita cek ini nanti akan saya bahas di sini semuanya akan saya bahas dengan tuntas biar kalian semuanya bisa otak-otik motornya sendiri paling gak dalam kondisi darurat pas di jalan ya jauh dari bengkel mungkin bisa otak-otik sendiri atau di rumah ya sebelum bawa ke bengkel kalau mungkin Hai Anda bisa memperbaikannya memperbaikinya sendiri ya hai oke sebelum lanjut ke videonya Hai tak bosan-bosannya ini saya mohon bantuannya untuk Hai para pemirsa semuanya ya yang nonton video ini Hai tolong bantu channel kami dengan cara tekan tombol subscribe like dan juga tombol loncengnya biar enggak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru Hai dan juga share ke teman-teman Hai biar Hai apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak Hai tuh ya lori ya sekali lagi mohon bantuan subscribe-nya biar kami lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten konten-konten yang bisa bermanfaat untuk para biker semuanya Hai Oke disini saya akan mempraktekkan ke motor GL-MAG ya lori ya tapi GL-MAG nya ini udah upgrade untuk mesinnya Hai dan untuk perkabelannya ya mohon maaf ini sudah diganti semua jadi Hai bukan bawaan dari pabrik jadi agak susah Hai untuk warnanya campur aduk ini lor Hai Oke ketika kita mengalami macet yang perlu kita Hai cek dulu pertama kali itu bensin ya sebenarnya bensinnya dilihat Hai kontek bensinnya macet bingung Hai setelah itu kita kalau bensinnya masih full Ayo kita cek hai 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 strom yang ada di busi Hai apakah keluar stromnya atau enggak terharusnya itu ada apa enggak nah disini ya Hai tapi ini motornya sudah normal ya Hai sudah saya gunai normal jadi saya cuma memberikan trik Hai atau cara pengecekannya Hai nah ini businya dikata lemas dulu Hai ini untuk pengapian AC eh DC ya DC nanti kalau AC cuma bedanya ada di sepul Hai cek di busi nah ini busi kita tempelkan disini di masa pokoknya ya Hai terus kontak di on kan kita setelah di busi ini keluar apa enggak kalau nggak keluar itu bisa kemungkinan businya juga mati nah cara ngeceknya kemudian kalau nggak keluar ini dilepas tinggal kabelnya sini ya Hai nah Hai kabelnya kemudian kita dekatkan jangan ditempel ya kalau tidak keluar nanti nah kira-kira jarak 2 mili atau 3 mili poin 2-5 mili lah kemudian kita selah Hai kontak dengan lupa di posisi on kita selah kalau dia keluar Hai berarti yang bermasalah itu businya dibusikan tadi enggak keluar harusnya kalau disini di koel ini keluar berarti yang bermasalah businya tapi jika di koel ini tidak mengeluarkan arus kita cek lagi kemungkinan kemungkinan yang rusak itu bisa koelnya bisa atau CDI atau pusul itu bisa ya kita cek dulu kipropnya anu koelnya maaf Hai koelnya kita nah ini ini kabelnya masuk ke koel ya ini dari CDI ya ini kabel ini Hai nah ini ini dari CDI kita lepas kemudian yang dari CDI ini kita tempelkan di masa terserah pokoknya masa dirangkar ini enggak apa-apa yang kasih ini tempelkan gini tempel ya Hai nah tembak gini tapi ini dilepas dulu ini tidak saya perhatikan ya ini dilepas dulu yang dari CDI kan yang sini misalkan dipotong del yang kabel yang sini tempelkan di masa kontak on kita selah Hai jika mengeluarkan arus di sini ada persikan arus atau sutrum ceres-ceres gitu berarti yang bermasalah koelnya well tadi kan enggak keluar berarti yang rusak itu koelnya tapi kalau jika disini tetap enggak meluarkan arus maka kita cek harus yang ke CDI ini CDI nya DC pakai sogun ini ada arus yang masuk enggak itu soket yang sini yang satu itu lho soketnya hai 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 nah ini ini kan soketnya aja 1 2 3 4 pokoknya siang sendiri ya ini ketika kontak on ini harus ada arusnya harus dari output kontak ya atau dari aki ini ini kita cek jadi kontak di on kan itu bisa ditempelkan dibersihkan di masa tapi sebentar aja di cuma di anuginitok jangan lama-lama pokoknya dicret gitu udah keluar itu keluar apa enggak kalau dia keluar Hai berarti kemungkinan CDI nya rusak tapi kalau enggak keluar Hai ini kemungkinan jalur yang dari kontak ya dari kontak aki output kontak masuk ke CDI ini ada yang putus rusak itu kalian cari diturut biasanya ada sekringnya nah ini Hai itu disini tapi kalau disini enggak ada rusak itu biasanya semua kelistrikan akan mati ya biasanya semua kelistrikan akan mati seperti bel atau zain atau rating itu enggak nyala tapi ya enggak mesti juga lah kadang yang putus itu pas jalur yang kesedi aja yang jalur ke rating atau ke bel itu aman-aman saja itu tetap bisa nyala cuma di CDI enggak bisa nyala itu kita turut kabel yang ini ini sukanya amitasi jadi warnanya enggak aslinya ini ya orangnya ya tapi kalau di Suzuki moto Suzuki ya orang ini warnanya itu warna outputnya kontak dari stromplus dari stromplus itu kita turut itu nanti masuknya ke outputnya kontak dan digabung ke placer gabung sini ya placer Nah itu itu kita cek kalau enggak ada tegangannya yang di placer ini ada tegangannya apa enggak yang ada tulisannya B biasanya kan B disini disini ada tulisannya B itu yang ada tegangannya B kalau kebalik ini kan ratingnya bisa nyala terus kalau kebalik yang B ini ada arusnya sama arusnya jadi kalau di CDI enggak ada arus kemudian di flashernya ada arusnya kalau kita enggak pingin ribet ya ini dipindah aja ini ini diputus des yang dari CDI digabung itu nanti berarti arusnya sudah masuk tapi jika di sini digabung ke passer yang kode B di sini hingga enggak kelihatan ini urutnya remor-remor kelihatannya 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 nah itu pokoknya kalau kita enggak pingin ribet ya digabung saja nah yang dari sini digabung Hai itu nanti berarti arusnya sudah masuk tapi jika tetap enggak ada arus di sini dan di sini enggak ada arus kita cek dulu di kontak Hai in-nya kontak langsung kontak ini tacek ada arusnya enggak lebih enaknya kita pakai lampu yang 12 pol ya lampu rating nah seperti ini loh untuk ngecek arus ya untuk ngecek arus ini ada arusnya enggak kalau ada ya yang satunya akan kemasa ini kabel kan kabelnya ada dua tuh nah ini ada dua satunya kemasa satunya kesini nah ketika nyala berarti ada arusnya tapi kalau nggak nyala ya nggak ada arusnya itu kita cek dulu di kontak outputnya kontak langsung sini kan kabelnya dua kalau DC kontak sini kalau punya enggak ada arusnya kita cek yang in-nya input kontaknya kalau input kontaknya yang dari aki atau dari sekring belakang ini itu ada arusnya berarti yang rusak itu kontaknya tapi jika di inputnya kontak ini enggak ada arus berarti kemungkinan besar yang rusak sekringnya nah itu kita cek sekringnya gitu dan ketika semuanya sudah ada arusnya ya misalkan sudah normal semua ini CDI juga sudah ada arusnya kita sambung semua koel tapi tetap tidak mau keluar arusnya yang dari koel misalkan ini semua normal ya mungkin CDI koel busi sudah normal semua kontak juga normal tapi tetap tidak mau karena arus di busi dan businya sudah diganti yang baru tetap aja nggak keluar kita cek yang terakhir itu pulser pulsernya biasanya warna biru kalau motor asli ya kita cek pulsernya sini nah ada pulser itu masuk ke bakmanet ya itu kita cek kabelnya ada yang putus kemungkinan pulsernya itu rusak itu bisa tapi jarang banget ya pulser rusak itu jarang biasanya sebelum rusak itu ada kendala biasanya kalau pulser itu kalau sudah lemah itu kondisi panas dia akan mati hilang strumnya tapi ketika dingin dia keluar lagi jadi misalkan kalau di jalan sudah perjalanan sekitar 10 kilo ya itu tiba-tiba macet strumnya hilang kita biarkan sekitar 15 menit atau satu batang rokok lah kalau kita rokok itu biasanya keluar lagi itu biasanya katanya pulser setelah diganti dia akan normal lagi itu biasanya seperti itu dan cara ngeceknya pulser itu masih normal apa enggak atau anu itu di kabelnya sini ya yang jurusan pulser ini malah kabelnya nggak aslinya loh kabelnya bukan aslinya ya pokoknya kabel warna biru strip kuning kalau undai ya itu kita lepas kita kasih lampu led ada lampu led ya bentar ambilkan lampu led ya ini lampu lednya lampu lednya lampu led itu seperti ini ya nah kita tempelkan ke kabel pulser yang satunya ke masa kemudian kita selah jika lampu led ini nyala berarti pulser ini enggak masalah enggak bermasalah itu normal nah soalnya kalau pulser ini enggak normal arusnya juga enggak akan keluar meskipun ini cdi coil businya itu normal semua ada arusnya tapi kalau pulser si pulser ini enggak keluar itu tetap enggak akan bisa mengeluarkan arus ya itu seperti itu dan selain pulser kita juga perlu mengecek masa jalur masanya ya yang sebelah ini yang hitam ini yang hitam kalau di motor ronda hijau ini warnanya hitam ini kan kemasa kita bisa pakai apo atau gimana ya kalau kita enggak ada peralatan ya kita turut aja kita lepas solasinya semua ini harus kemasa nah itu ada yang putus apa enggak pastikan tersambung dengan baik kemasa seperti ini contohnya nah ini dicepit seperti ini ya nah begitu ketika ini sudah kita cek dan kita sudah kondisinya normal semua itu pasti akan nyala pasti akan keluar nah itu cara pengecekannya seperti itu ya jangan lupa ini sudah dicek yang ada sekringnya ya kadang kan kalau motor modifikasi itu kadang sekring sudah dilepas ya enggak ada sekring itu dilepas dan ketika semuanya sudah kita cek sendiri itu normal dan tetap apa itu maksudnya sudah keluar arusnya di busi sudah mengeluarkan arus tetapi motor tetap enggak bisa nyala nah itu kemungkinan kan trouble nya di mesin atau yang lainnya ya mungkin itu bisa cuma saat ini saya akan membahas motor yang mogok disebabkan oleh arus arusnya enggak normal arusnya enggak ada itu yang disebabkan itu untuk lain kali saya akan membahas motornya mogok yang disebabkan oleh mesin atau kerusakan mesin ya tapi arusnya itu normal untuk saat ini saya membahas yang disebabkan oleh arusnya enggak keluar nah jika sudah ini kita cek semuanya kita benahi mungkin ada yang putus atau yang rusak sudah kita ganti dan arusnya itu sudah keluar arusnya sudah keluar ya arus di businya tapi tetap enggak bisa nyala itu kita cek lagi topnya pengapian di magnet itu nah itu cara mudahnya begini setiap motor itu kebanyakan kan di sini ya bak magnet ini ada lubang untuk mengintip mengintip top garis top itu kita lepas kita buka nanti di dalamnya ini ada garis top nah itu kita putar magnetnya disini lewat sini-sini juga dibuka pakai engkol ya pakai engkol dibuka ya kemudian di sini dipaskan di top kan jadi kita putar sampai ketemu garis garis yang T biasanya ada hurufnya T sama F itu yang T top kalau enggak ada hurufnya T atau gimana ya yang garis saja yang garis kemudian di busi tadi kan dibuka dibuka ya busi ini dibuka nah kemudian kita masuki obeng obeng atau apa konti L enggak masalah sembarang saya enak ya lor nah nah kita masukin gini ya ini ke pistonnya kemudian mananya kita putar yang sana kita putar pelan-pelan jadi pas posisi top itu di magnet pas garis top ini posisi piston yang paling atas jadi kan terasa ini kalau kita putar ini pasti akan naik turun nah itu itu harus posisi piston juga di atas ketika magnet posisi top nah itu pastikan jadi kadang itu soalnya ini magnet itu bisa geser disebabkan karena sepinya patah atau gimana jadi topnya enggak pas jadi piston posisi di atas top magnet itu geser ke belakang atau ke depan itu biasanya seperti itu dan saya juga mengalami kok itu jadi arusnya itu tetap keluar tapi dia enggak bisa nyala mesinnya enggak bisa hidup ya karena topnya enggak tepat titik pengapiannya itu enggak tepat itu silahkan di cek biasanya itu juga bisa enggak top tapi kalau top semuanya normal itu pasti nyala stroknya berarti nyala kalau tetap enggak nyala ya berarti ada masalah mesin itu itu bisa dipastikan itu kemudian kalau semua normal ya untuk part kerli listrikannya itu normal itu pasti akan nyala gitu lor tetap enggak nyala ya berarti ada mesin yang trouble mungkin klipnya yang ngobos atau kampaknya loss atau pistonnya jebol atau gimana kan itu penyebab mesin yang menyebabkan macetan itu mesin cuma biasanya kalau kita mengalami motor yang mogok itu kan yang pertama kita lihat kan pasti busi ya di busi ada tegangannya apa enggak ada arusnya enggak itu pasti nah itu cara ngeceknya semua kelistrikan perangkat kelistrikan itu seperti itu kita lihat businya dulu kita cek yang kedua kita cek coilnya yang ketiga kita cek CDI nya seperti itu terus kemudian pulser jalur kontak nah untuk pengapian AC itu bedanya cuma di suplai arus yang ke CDI kalau DC yang ini arus yang masuk ke CDI itu kan ngambilnya dari output kontak yang aki masuk kontak kemudian masuk sini makanya kan dinamakan pengapian DC karena CDI ini membutuhkan arus DC dari aki kan aki itu DC DC itu enggak boleh bulat balik DC itu ada min sama plus itu namanya DC kalau AC itu enggak ada min sama plus itu enggak ada seperti 10 10 di lampu ini enggak ada ini bulat balik enggak masalah 10 di lampu ini ini namanya AC perbedaannya seperti itu kalau DC pasti ada min plus nya nah kalau AC supply yang dari CDI ini ini dari 10 mesin sini dari Pak Manet ini ada 10 pengapian itu sendiri bukan 10 lampu ya dia sendiri kumparannya sendiri satu keren biasanya kumparannya kawatnya kecil sekitar 017 sekitar segitu tapi kalau untuk 10 pengisian atau 10 lampu itu 0 sekitar 1 mili ada 07 sampai 1 mili diameter kawatnya gulungannya nah itu jadi kalau misalkan yang lain-lain ini misalkan DDI normal kemudian kowel normal busi normal pusel normal tapi tetap enggak bisa keluar arus ini coba ini dilepas kemudian ditempelkan di masa sama ngeceknya kita selah cuma bedanya kita harus selah kalau AC selah tempelkan di masa itu keluar arus apa enggak tapi kalau DC itu enggak perlu diselah jadi ini dicabut tempelkan kontak on tempelkan di sini keluar arus apa enggak karena dia arusnya DC enggak perlu diselah ya tapi kalau AC harus diselah kalau enggak diselah enggak bisa nyala karena suplai arusnya dari sepul kalau mananya enggak berputar maka sepul kan enggak akan mengeluarkan arus itu biasanya kalau AC itu yang sering itu sepulnya yang kebakar sepulnya yang kalah biasanya kalau DC itu kalau macet itu kemungkinan yang sering itu kabelnya kalau pengalaman saya ya kalau semua barangnya bagus ya tapi kalau cd-nya mitasi kayak ini ini juga mitasi kiprok juga mitasi ini menyebabnya bisa cd-nya rusak kiproknya rusak itu tapi kalau ori biasanya jarang lebih awet lah selama ada akinya dan saran saya ya kalau kita menggunakan pengapian DC pasanglah aki jangan aki itu jangan dilepas dan usahakan akinya itu normal biar pengapiannya itu lebih maksimal dan stabil dan di cd-i lebih awet kalau enggak ada aki di cd-i itu enggak akan bisa awet ya gampang jebol apalagi kalau mitasi itu gampang jebol oke sekian dulu ya mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya ya jadi kalau mungkin kita mengalami mogok di jalan silahkan cek seperti yang saya jelaskan tadi ya gitu oke terima kasih banyak atas waktunya untuk nonton video saya sekali lagi saya mohon bantuan dukungan channel ini biar cepat berkembang silahkan tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe saya doakan yang subscribe semoga rezekinya lancar diberi kesehatan kebahagiaan dunia dan akhirat amin amin sekian dari saya sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati